Intro VBTS dan Jenny Blackpink telah menjadi subjek rumor kencan setelah foto mereka bersama beredar di dunia maya. Menurut pengungga asli, kedua bintang itu diduga terlihat mengendarai mobil dengan jendela yang tidak berwarna di Pulau Jeju. Itu juga muncul setelah kabar bahwa Jenny dan pacarnya J-Dragon dikabarkan telah putus. Meskipun hubungan mereka tidak pernah benar-benar dikonfirmasi. Akun Instagram menulis, ini adalah foto yang dikirim hari ini, mungkin mereka mirip. Tapi itu diduga foto dua idola top. Idola wanita khususnya dikabarkan telah putus dengan seorang anggota idola. Jadi penggemar tampaknya lebih menerima foto ini sebagai kebenaran. Kami tidak akan menyebutkan nama apapun karena kami tidak dapat memeriksa fakta foto tersebut. Banyak penggemar yang mengklaim bahwa foto yang diduga sebagai Jenny dan V adalah hasil editan. Beberapa armi percaya bahwa ini terjadi setelah kesamaan yang ditunjukkan antara foto dan tangkapan layar dari episode serial Realitas BTS In The Sub. Di mana V mengemudi sendiri dan sesama anggota J-Hope di sebelahnya. Komposisinya tentu saja mirip satu sama lain sehingga memungkinkan untuk diedit. Tapi kemungkinan umum lainnya yang disebutkan adalah bahwa orang-orang dalam foto itu diduga mungkin bukan Jenny atau V, melainkan hanya mirip mereka. Beberapa netizen menduga bahwa foto itu adalah model tag. Dalam banyak foto Instagramnya tidak dapat disangkal bahwa ada kemiripan yang luar biasa antara dia dan V dari gaya, rambut gelombang, dan profilnya. Apalagi saat memakai kacamata hitam, sepertinya di foto dugaan V dan Jenny, tag terlihat mirip dengan V. Karena dia adalah model yang berbasis di Korea, sepertinya dia juga bisa terhubung dengan Jenny karena dia juga sering menjadi model. Kalau itu tidak cukup untuk membuat orang curiga bahwa tag adalah pria yang ada di foto, dia juga baru-baru ini berada di pulau Jeju. Jadi tentu saja netizen menjadi percaya bahwa mereka telah menemukan identitas sebenarnya dari pria di balik foto itu. Kini tag telah menanggapi tuduhan itu. Tag telah menerima pesan terkait soal foto viral itu. Jadi, dia berharap untuk mengakhirinya dengan memposting tanggapan publik dalam bahasa Inggris di Instagram. Dalam keterangannya, ia mengklip bahwa pria yang ada di foto tersebut bukanlah dirinya. Selain itu, ia langsung menanggapi komentar netizen. Tapi label V hype atau big hit musik belum merilis pernyataan mengenai masalah tersebut. Label Jenny, YG Entertainment tidak membenarkan atau membantah pernyataan kepada outlet media Chosun. YG mengatakan, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Fandom global Jenny juga menyatakan mereka akan bersatu untuk membela idola dari rumor kencan. Dengan kedua agensi, hype dan YG tetap bungkam sehubungan dengan rumor kencan baru-baru ini antara Jenny Blackpink dan VBTS, para penggemar telah mengambil tindakan sendiri dan merilis sebuah pernyataan. Pada tanggal 25 Mei, fan club Jenny, Jenny Global Union merilis pernyataan terkait rumor kencan yang baru-baru ini mengemuka. Pernyataan tersebut dirilis melalui media sosial yang menjelaskan bahwa rumor kencan antara idola dan anggota BTS V telah menyebar tanpa pandang bulu dan Jenny Global Union akan mengambil tindakan terhadap rumor sembarangan ini. Jenny Global Union menulis, Baru-baru ini, disah desus yang melibatkan Jenny telah muncul dan perusahaan yang terlibat telah memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang membahas masalah yang ada dan itu telah mengabadikan kesan yang sangat buruk terhadap Jenny. Mereka juga menjelaskan, media dan penggemar atau non-penggemar dengan niat buruk telah menafsirkan aktivitas online yang sekarang berdampak negatif pada opini publik terhadap Jenny. Jenny Global Union menjelaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan dengan bekerjasama dengan YG Entertainment terhadap individu yang menyebarkan informasi jahat serta informasi palsu yang tidak berdasar. Mereka menulis, Pada titik ini kami akan mengambil tindakan, awal tahun ini YG Entertainment menegaskan bahwa mereka akan memastikan dengan cermat siapanya mengeluarkan pencemaran yang membaik terhadap artis perusahaan. Kami akan mengumpulkan posting mengenai situasi ini yang menggambarkan Jenny dalam perspektif yang sangat negatif tanpa bukti apapun. Foto antara V dan Jenny yang diunggah 22 Mei Banyak netizen membicarakan foto itu dan memperdebatkan apakah foto tersebut asli atau tidak. Sejak itu, ada postingan tambahan yang mengklaim bahwa Jenny dan V memang sedang berlibur bersama di Pulau Jeju seperti yang terlihat dalam penerbangan oleh berbagai karyawan maskapai. Selain itu, ada juga yang mengklaim bahwa rumor kencan antara Jenny dan V hanya untuk pengalihan isu dari Garam sehingga hashtag Garam Out seruan penghapusan Kim Garam dari Lesa Rafim tumbuh lebih keras. Hanya beberapa minggu setelah debut Lesa Rafim, anggota Kim Garam sekarang hiatus. Idola pendatang baru ini menjadi pusat kontroversi bullying karena dituduh melakukan kekerasan di sekolah oleh mantan teman sekelasnya. Terlepas dari tuduhan yang meningkat dan kemarahan publik yang memangkatkan telinga, Hype saat ini tidak punya rencana untuk mengeluarkan Kim Garam dari Lesa Rafim. Agensi dilaporkan bertemu dengan Darion Lau, firma hukum perwakilan untuk tersangka korban Yu Enso untuk membahas penyelesaian pribadi. Perwakilan industri mengatakan, saat mereka terus mengulangi sikap mereka untuk tidak menerima dan menerapkan kritik para penggemar, ketidakpercayaan terhadap Hype semakin parah. Baru-baru ini karena fandom sensitif terhadap kekerasan di sekolah, kekerasan seksual, dan seksisme. Mereka harus berhati-hati tetapi akan sulit bagi Hype untuk membuat rencana yang lebih baik daripada tindakan mereka saat ini, kata perwakilan industri. Sikap Hype sekarang menerima penolakan dari netizen di seluruh dunia yang mengekspresikan kemarahan mereka di berbagai platform media sosial. Berapa banyak yang akan mereka terima? Akankah itu menghapus masa lalunya? Label yang berpikir uang akan menjelaskan masalah mereka membuat kemuak? Tulis netizen yang lain menulis. Berapa banyak yang kamu tawarkan? Lol, maukah kamu menawarkan seperti 100 juta? Yang lain menulis. Kalau aku adalah korban, aku tidak akan pernah puas. Kamu ingin menghancurkan hidupku lalu menjadi idola dan menerima cinta? Tidak mungkin aku tidak akan pernah. Yang lain menulis. Berharap korban meminta 5 triliun won. Selama berhari-hari, tagar, garam, alt, dan frasa terkait telah menjadi trend di Twitter. Banyak netizen dan penggemar Leserafim menyadukan agar Kim Garam segera dikeluarkan dari grup. Beberapa berbicara atas nama korban. Sementara yang lain mengungkapkan keprihatinan atas 5 anggota Leserafim lainnya yang terkena dampak skandal tersebut. Selama seminggu terakhir, penggemar K-pop khususnya Armie dan Blink menjadi semakin vokal tentang masalah ini. Beberapa percaya bahwa rumor kencan tentang VBTS dan Jenny Blackpink sekarang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi Kim Garam. Hype juga belum menanggapi kritik penggemar mengenai rumor kencan VBTS ataupun masalah Kim Garam. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!